Halo dulur-dulur, selamat datang kita akan membedah sebuah lagu Nah lagu yang sering didengar Enggak sih, jadi ceritanya adalah Ada bandwedding yang meminta saya untuk Bandwedding ya kemungkinannya, saya lupa pokoknya teman saya, Gary, Geraldine Nah meminta untuk membuatkan backing track Backing track Love Never Felt So Good Jadi saya bikin, setelah bikin, ya sudah saya kirim gitu Nah yang kita akan bahas dari yang semua saya buat Jadi ini apa ya, reinterpretasi Reinterpretation Reinterpretasi saya tentang sebuah lagu Love Never Felt So Good Jadi tidak 100% mirip Agak Apa ya Ya enggak 100% mirip lah pokoknya Gitu Mari kita coba untuk melihat langsung Projectnya di DAW saya Ini dia Jadi ada berapa track ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga belas Empat belas Lima belas Lima belas Yang saya bikin Kemungkinan sudah saya bentuk audio ya Jadi dia tidak bentuk MIDI kayak gini Tapi bentuk audio Kayak gini Oh sorry Kepotong Nah bentuk audio gini Karena Meringankan kinerja prosesor saya Oke kita mari coba lihat Dari awalnya ya Oke kita bedah disitu Dia adalah Saya tunggu Kenapa intro Sepanjang itu Hanya sampai sini Ini intro Terus langsung masuk verse Nah verse nya Enggak tahu nih sampai mana Kita coba lihat dulu aja Intro Jadi count in Satu bar Empat ketuk Masuk-masuk Nah Apa namanya Ini adalah Yang vokal guide tuh Suaranya harmonika Tapi saya buat Untuk jadi guide nya Vokal Jadi dia Ini perwakilan vokal di Project ini Di DAW ini Yang ada Di bagian intro ini Kita bahas bagian intronya Ada Apa namanya Bass Eh bass gak ada Drum dulu Drum dulu Baru Disini Kemungkinan Percussion Bungu Baru Disambut Disini ada piano Ini saya pakai Sound Bang nya Roland Agak bright ya Tapi oke Kalau ini sample tank Saya pakai Sample tank Terus ini bass Terus apa lagi Ini aku gak inget ini Apa ini Oh pad Jadi dia pad Gitu Kalau dijadiin Satu Ini udah verse ya Ini udah verse Oke Itu kelihatannya Pre-chorus deh Kemungkinan Kemungkinan Empat bass Kemungkinan Teman-teman Mantirin Get up Baru Chorus Baru chorus Nanti ya verse nya kita akan bahas Sebelum kita bahas di verse Kita bikin dulu semuanya Berlabelkan nama bagan-bagan lagunya Oke ini intro lagi tapi dia agak pendek Intro kedua Intro kedua Agak pendek Lalu verse lagi Nah verse nya ini berapa 14 bar Apakah dia 14 bar Mari kita lihat Ya break chorus lagi Pre-chorus lagi Terus ini chorus Chorus di berapa bar 10 Cross Chorus Intro Oke disini Oke ini interlude Di bagian interlude ini saya mencoba untuk Apa namanya Tetap sama gitu Tetap Saya samakan gitu Mencoba untuk menyamakan Tapi ya Mohon maaf kalau memang Agak Wow Scene bass nya Terlalu low Walaupun gak sama ya Sama yang aslinya tapi Ya Namanya juga Kalau mau nyamain juga Ya lebih baik beli ke Publisher nya aja langsung Terus ini Chorus Oh pre-chorus Iya ya Jadi dia dari interlude Biasanya pre-chorus Baru Oke Ini masuk sini nih Chorus nya 10 bar 10 bar lagi Biasanya Agak lebih beda Tapi gak tahu Coba aja Modulasi Oke Ada modulasi 2 bar Banyak orang ngomong Bukan overton Namanya modulasi Oke Ikutin aja teman-teman saya Istilah-istilah Di Structure ini Ini Juga gak pakem kok Kalau saya pikir ya Apa yang Saya tangkep Biasanya Maksudnya Apa yang pokoknya Saya tuh sekali baca Langsung ngerti Jadi pake bahasa sendiri Tapi terima kasih Sudah dikasih edukasinya juga Teman-teman Koda Koda Ending Terus berakhir Terus berakhir Biasanya saya kasih nama endingnya Teman-teman Mantap Mantap Itu ya Mari kita coba Bahas dari Gimana nih Intronya tadi Cuma Drum Dan percussion Ada sedikit-sedikit Adlibs di harmonikanya Purs Purs Versenya sampai situ aja Ada piano Sudah pasti Piano Bright piano Saya tuh pake Ini loh Zenology Dari Roland Pro Tapi namanya tuh Apa ya Ini loh Pacific Piano Pake Pacific Piano Untuk Ininya Untuk Suara sound ini Piano ini Digabung sama Oh electric pianonya Nggak ada Sama bass Gitar clean Satu Gitar mute Gitar mute Di sebelah kanan Terus Drum Siapa sih Nah ini Kita bahas yang ini Oh ini Pet Oh ada Beras Oke itu Firstnya ya Kita ke pre-chorus Agak ada penambahan Di electric pianonya Sama Shakers Ya di Percussion Ada Vibras Vibras No shakers No shakers Brush step Tapi nggak terlalu Menonjol Mixinganku kurang oke Teman-teman Itu yang terjadi Diberi chorus Ada brush stepnya juga Lalu kita ke chorus Ini yang membedakan gabungan percussion sama Percussion ya Tamborinnya tuh Dia seper Lapan No seper 16 Yang membedakan tuh Sepernambelas Sepernambelas Bukan Maksudku Disini Nah Sepernambelas Tapi aksen Di one terus One Two Three Four Bongo Konga Keliatannya Konga deh Ini bukan shaker Yang beras Apa ya namanya Yang bukan yang Pasir Tapi Yang Kayak Kalau kalian lihat di video-video Percussion tuh Apa namanya Aku salah nyebut kok Bingung gak Ini loh Apa sih namanya Waterfall Oh Enggak Marakas Ada Konganya Ada Bongo Bongo yang low ya Bukan high Terus ada Ini baru kotak Itu kecil Ini Crickets Marakas Kalau Ini aku gak tau Kenapa aku Pisahkan Percussion Karena ini udah lama Aku pernah buat ini Tidak hanya untuk Band wedding Yang aku cerita di awal Tapi Dulu pernah ada Klien minta Ini sebagai Minus one Hi-hat Kalau digabung Ini sama Drum Kemahas Kemahas Ikimu Itu ada piano Bright piano, electric piano, bass, drum Ada pad tapi yang wah ada efek wah Flangers atau wah Itu digabung terus tambah ini Masuk verse, kelihatannya verse nya sih sama dengan verse yang pertama ya Tapi coba kita lihat aja dulu ya Ada perbedaan disitunya Ada yang bricks down Dan ngambil tidak di three tapi three One, two, three, e nya Jadi dia One, two, three One, two, three Dia ada disini Tuh, pre-chorus sama kan Sama nih Terus interlude Nah ini Percussion nya nih Mana dia Ada triangle nya Ada woodblocks nya Ada guiro nya Ada bunga Eh bunga 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 Setiap pre-chorus ini Sama ini Sama Kalau lu sama Dia mau mempersiapkan kita Audiens nya untuk masuk chorus Modulasi ini Ini sama seperti pre-chorus ya Pre-chorus Yang bagian ini Oh no 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 Ini malah turun ya Dan Dan Oh intro 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 tapi yang setengahnya Itu sama ini Eh sama ini Aku mencetak apa tadi tuh Kayak ini Enak lagunya Catchy Karena Nadanya selalu Ada repetition Di chorus nya Itu yang jadi iconic ya Ini juga sama Disini juga sama Jadi ini tidak ada modulasi ya Tidak ada overtone Kalau kita bilang Tidak ada modulasi dari F ke G Tetap sama kok Tapi modulasi chord nya nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Sampai di situ dulu kita, karena sudah beberapa menit ini, jadi kebanyakan yang diambil adalah aku membuat musik itu sepaling tidaknya soundnya mendekati aslinya, tapi tidak dekat-dekat banget kan ya. Kalau kalian bandingkan itu agak jauh, tapi sepaling tidaknya pantas untuk dimainkan ketika orang dengar, setiap identitas lagunya juga dapat sehingga bisa dilayak untuk dijual juga. Oke, terima kasih teman-teman untuk sudah melihat video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kemungkinan kalian ingin membedah apanya, mungkin kortnya ingin tahu tuh, nah itu bisa aku bikin satu video lagi. Oke, terima kasih sudah hadir di video ini, dan jangan lupa untuk share juga ya teman-teman, supaya channel ini bisa hidup. Terima kasih semua, sampai jumpa di lain waktu. Bye. Terima kasih sudah menonton!